Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat diterima terhadap Permohonan PHP Kada Kabupaten Kepulauan Sula nomor 90 tahun 2021 yang diajukan pasangan colon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Hindra Tates dan Umar Ummabaihi pada sidang pengucapan putusan yang dibacakan Ketua MK Anwarusman pada Rabu 17 Februari 2021 Berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah jumlah perolehan suara pemohon adalah 17.691 suara sedangkan pihak yang memperoleh suara terbanyak adalah 20.119 suara sehingga selisih perolehan suara keduanya adalah 2.428 atau mencapai 4.61% maka selisih ini melebihi sebagaimana dipersyaratkan pasal 158 pada sedang pendahuluan pemohon mendalilkan menemukan beberapa kecurangan dalam pemilihan terdapat surat suara yang tercoblos melebihi jumlah surat suara yang ada pada tiap TPS selain itu terjadi mobilisasi pemilih di berbagai TPS dengan memanfaatkan formulir DPTB hal tersebut terjadi dimungkinkan ada warga yang berpromisili di luar kecamatan di wilayah luar kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan untuk mencoblos Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan